Intro Inilah tenda yang didirikan oleh sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara pada Senin Siang. Tenda tersebut didirikan tempat di depan Jakarta International Stadium atau JIS. Tenda ini dihuni tujuh kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak serta orang dewasa yang berjumlah 35 orang. Tenda yang menjadi tempat sementara warga Kampung Bayam tinggal akan ditetipkan atau digosor oleh petugas. Pegusuran dilakukan untuk pembangunan trotoar jelang persiapan Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium pada November mendatang. Pembongkaran tenda yang seharusnya dilakukan pada hari ini batal karena pihak kelurahan memberikan keringanan hingga hari Jumat mendatang. Sementara itu warga enggan pindah dari tenda bila belum ada solusi untuk mereka. Mereka ingin tinggal di Kampung Susun Bayam yang sudah jadi. Semua yang terbaik kami mau dapatkan. Kami tidak mau membuat sesuatu yang membuatnya, karena orang kami ini bukan orang yang tidak baik. Nah dengan cara, dengan bagian kami mau ketemu dan kami melakukan solusi. Solusinya bahwa kami dijadikan sampai hari Jumat. Lurah Papanggo saat ditemui di sela-sela rapat di Kecamatan Tanjung Priok mengatakan, pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga Kampung Bayam. Lurah Papanggo juga memberikan solusi kepada warga agar memilih rusun di sekitar Jakarta Utara untuk menjadi tempat tinggal. Wali kota Surabaya, Eri Cahayadi, Senin pagi melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk memeriksa kekurangan yang perlu dibenahi dalam persiapan venue pembukaan Piala Dunia U17. Pemkot Surabaya telah menerima surat dari Kementerian PUPR terkait sterilisasi Stadion GBT dari segala kegiatan mulai bulan September ini. Pemkot telah berkoordinasi dengan klub persebaya yang akan pindah sementara terkait penggunaan Stadion GBT untuk lingkar satu. Ini adalah kepentingan bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah untuk kepentingan bangsa ini sudah di luar kewenangan pemerintah kota Surabaya, karena ini sudah dilakukan oleh Kementerian, jangan sampai ada sedikit sesuatu yang bisa menyebabkan Piala Dunia itu tidak merasa nyaman di Indonesia. Ini mempertaruhkan nama bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Parwisata Surabaya, Wiwik Widayati menyatakan, Stadion GBT sudah siap menggelar Piala Dunia U17. Seluruh ketentuan dan persyaratan dari FIFA sudah terpenuhi. Persiapan saat ini hanya perbaikan minor di luar yang telah ditentukan oleh FIFA. Untuk tempat latihan peserta Piala Dunia U17 yang akan bertanding di Surabaya, Pemkot Surabaya mengaku telah menyiapkan lapangan A dan C Stadion GBT, serta lapangan Tor dan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Itu deputan CNN Indonesia.